Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan aku di channel INTX Official Nah jadi di video kali ini aku akan kembali memainkan game, yaitu game My Supermarket Story Jadi game ini adalah game offline, nah jadi game ini kita berperan sebagai seorang boss Yang mengembangkan atau mengelola satu toko agar lebih berkembang dan lebih besar ya guys ya Dan banyak pengunjungnya Nah jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi Oke langsung aja kita ke videonya Oke guys, kita sudah ada di dalam game My Supermarket Story-nya Nah jadi game ini tuh gampang banget ya dimainkan Ya kalian tinggal tap-tap aja Ini kalau ada sampah, kalian bisa tap aja bagian sampahnya nanti akan secara otomatis akan membersihkan ya guys ya Dan disini ada kasir ya pastinya Nah ini adalah kasir Nama kasirnya itu namanya Andre 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 lah Nah disini juga ada Sophia Si kasir Nah yang aku pakai Andre dulu ya Nah ini juga ada tukang bersih-bersih ya Namanya Tanah Tanah Sampahnya yang tadi Nah disini kalau ada icon keranjang seperti ini Artinya barangnya sudah habis ya Kita klik bagian sell Dan kita pilih apa yang mau kita isi dan kita jual di toko kita Disini aku pilih yang cola ya Coca-Cola Nah jadi terisi kembali ya Tempat air minumnya Nah jadi setiap habis kalian harus isi stoknya Dan disini ada banyak pengunjung ya guys ya Yang beli di supermarket kita Nah jadi di bagian sini itu yang ada gambar mobil Ini namanya stok ya Nah ini kita bisa menstok barang-barang yang sudah habis ya Ini tinggal kita pilih aja apa yang mau kita stok di toko kita atau di supermarket kita Contohnya aku mau stok yang cookies Nah tinggal kalian pors Porsche Nah tinggal kalian pilih Itunya apa orangnya ya Nah kita klik ok Nah nanti dengan sendirinya akan Menstok ya atau barang-barangnya akan dikirim ke toko kita Nah begitu pun dengan yang lain ini ya guys ya Barang-barang yang lain ini Nah kalau kalian mau tambah Tempat atau tempat penyimpanan barang-barangnya Kalian bisa klik bagian ini Nih kalian tinggal pilih nih Bagian self Nah kalian bisa pilih barang-barangnya Nah disini karena aku sudah pakai semuanya Jadi gak bisa nanti kalau sudah naik level lagi Nanti akan bertambah lagi Barang yang akan kita gunakan Nih masih ada banyak Yang terkunci ya guys ya barang-barangnya Oke guys Jadi disini kalian bisa Menyewa artis ya guys ya Kalian klik aja di ini Bagian karakter ini Nah disini kalian bisa Menyewa artis Untuk datang ke toko kalian Supaya toko kalian itu Dikenal banyak orang ya guys ya Nah disini Artis-artisnya ini Punya harga yang berbeda-beda ya Yang pertama ada Yona Itu harganya 3000 Dolar coin Dan Jobs Itu 55.000 Koin Dolar Dan Eva itu 200.000 Jadi kontraknya itu 200.000 ya Dan ini Ronaldo Nah Ronaldo ini Belum kebuka ya Karena Akun aku masih Level 7 Jadi belum bisa Mengkontrak atau menyewa Si Ronaldo ini Jadi game ini tuh Mudah banget Dan cocok buat kalian yang Main game Cuman sekedar Mengisi Waktu luang aja Kalian bisa install di Playstore Atau di Blowser kalian ya guys ya Dan ini cuman Sekitar 100 lebih Jadi cukup Kecil ukuran Game nya ya Oke sekian dulu Untuk video kali ini Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa di Like Comment Dan share ya Dan jangan lupa juga Untuk terus dukung channel ini Dengan cara Klik tombol subscribe nya Dan aktifkan juga Lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Kalau aku update video terbaru lagi Oke sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati